selamat menikmati Petoro Sambo atau Sangyang Sambo adalah putra sulung dari Sangyang Manikmoyo dan ini Petoro Guru Raja Tribwono dengan Pramasuri pertamanya Dewi Umoyi ia mempunyai 5 orang saudara kandung masing-masing bernama Sangyang Bromo, Sangyang Indro, Sangyang Bayu, Sangyang Wisnu, Petoro Kolo Sangyang Sambo memiliki 3 orang saudara seayah lain ibu yaitu Putra Dewi Umorakti masing-masing bernama Sangyang Cokro, Sangyang Wadewo, dan Sangyang Asmoro Sangyang Sambo bersemayam di kayangan Svelo Gringing dia menikah dengan Dewi Hastuti putri Sangyang Darmastuti cucu Sangyang Tunggal dengan Dewi Dharmoni dari perkawinan itu ia memperoleh 4 orang putra masing-masing bernama Petoro Samboso, Petoro Sambowo, Petoro Sambujono, dan Petoro Sambudono Petoro Sambu memiliki sifat dan perwatakan yang jujur, terpercaya, bertanggung jawab, cekatan, dan cakap oleh karena itu, apabila ada masalah yang harus dirundingkan atau diselesaikan maka yang menjadi jujurkan para penghuni kayangan adalah Petoro Sambu Petoro Sambu diminta untuk menyelesaikan dia juga sangat sakti jika ia berteriwi kromo dari tubuhnya akan keluar Prabowo atau Hawo yang dapat menundukkan lawannya Petoro Sambu pernah turun ke Arco Bodo dan menjadi raja di negara Medang Prabowo yang bergelar Sri Maharaja Molo Dewo dengan Pati Ocokloso Dari watak dan karakter yang bisa diambil dari Petoro Sambu adalah kita dapat mempelajari bagaimana ketika orang memiliki sifat yang jujur dan terpercaya dewasa ini kejujuran dan kepercayaan sangat sulit untuk didapatkan memiliki orang yang jujur dan bertanggung jawab serta terpercaya adalah sebuah kekuatan itulah mengapa dewa Sambu sangat disegani oleh lawan-lawannya karena memegang teguh kejujuran dan kepercayaan ia memiliki kemampuan untuk menundukkan setiap lawannya dia berpegang teguh pada prinsip yang telah dia pegang sebelumnya dia tidak pernah membeda-medakan apapun sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya ketika ia telah mengemban sebuah tugas ia melanjutkan tugas tersebut hingga selesai dan terpercaya sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan jika kita meneladani sifat petoro Sambu ini bukan tidak mungkin kita memiliki kemampuan yang luar biasa dengan mengemban tugas yang sangat besar pasti akan dapat kita selesaikan dengan mudah jika kita tidak akan percayai dan tidak bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada kita untuk dapat kita selesaikan maka jika terdapat halangan atau rintangan sekalipun yang sangat kecil kita tidak dapat mengatasinya dengan kepercayaan dan kejujuran kita dapat menelesaikan setiap masalah oleh sebab itu petoro Sambu dalam kisah-kisah pewayangan selalu menjadi jujukan ketika ada sebuah masalah yang harus dirundingkan atau diselesaikan ia pasti dapat memutuskan masalah tersebut dengan mudah kejujuran dan tanggung jawab adalah hal yang paling penting yang menjadikan kita manusia yang berkualitas dibanding dengan manusia yang lainnya itulah yang menjadikan kita bernilai itulah yang menjadikan kita berharga itulah mengapa ada beberapa kata-kata mutiara bahkan salah satu tokoh dunia yaitu Warren Buffett mengatakan bahwa kejujuran dan kepercayaan sangat susah untuk didapatkan jika kamu mendapatkannya maka kamu akan sangat beruntung oleh sebab itu mari kita ubah diri kita menjadi pribadi yang jujur dan terpercaya agar setiap orang yang menang agar setiap orang yang mengenal kita dan memahami kita dengan baik merasa bangga telah memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan dengan kita terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai jangan lupa klik like share dan subscribe ya jangan lupa juga jangan lupa dikasih lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video ini yang akan bermanfaat untuk didalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati